selamat menikmati Anda paham saya tanya setiap pertanyaan Anda bilang masih banyak belajar makanya Anda datang ke kajian saya sampai lupa mau nanya di 2014 Anda membeli rumah secara KPR dan di 2016 Anda sudah mulai mengetahui bahaya riba sampai akhirnya Anda memutuskan untuk jual cuman masih terlalu jauh tenor yang Anda ambil akhirnya adik Anda memutuskan untuk mau membeli rumah Anda cuman secara overkredit overkredit tidak resmi di bank berarti pindah akad ribanya ke adik Anda Anda keluar dari neraka adik masuk abang macam apa dikawin Anda enak selamat keluar dari neraka adik dijerumuskan sebelumnya anak dan ibu anak mana adiknya mana adiknya itu dia Anda sudah mengingatkan ke adik Anda dan keluarga bahwa mengenai bahaya riba cuman seperti tidak di pedulikan gitu yaudah gak apa-apa gitu yang penting Anda kan sudah apa yang tidak apa-apa Anda yang penting Anda kan sudah menjelaskan tentang mengenai bahaya riba yaudah jangan jual ke adik kalau jual ke adik Anda tutupi hutang riba di bank jual ke adik dengan cara cicil gak ada masalah dan tidak ada rendah keterlambatan tapi kan kalau bukan overkredit sehingga adik sekarang yang termasuk akad riba berarti kalau overkredit ke orang lain boleh sama halnya bukan kakak muslimin bersaudara kecuali yang Anda masuk dengan orang lain dari non muslim terserah boleh terserah dia juga masuk neraka kan sekalian lah